Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung Kali ini dalam mata pelajaran akutansi Untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat Pada video kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana membuat laporan perubahan modal Dengan data-data transaksi di video sebelumnya Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Laporan perubahan modal Terus laporan perubahan modal itu apa? Laporan perubahan modal itu berguna untuk Menunjukkan berapa jumlah modal kita sekarang Setelah satu tahun periode keuangan Memang modal berubah Dari transaksi yang terjadi Ternyata CV Rockstar lumayan untung besar Nah, keuntungan itulah yang bisa menyebabkan Jumlah modal berubah Selain keuntungan Bisa dilihat buku besar private Dimana private itu Akun untuk mencatat penarikan modal Jadi ketika pemilik usaha Mengambil uang dari kasusaha Akan dicatat di akun ini Dan tentu ini juga Menyebabkan modal berubah Sekarang kita belajar membuat laporan perubahan modal Pertama, cari nominal modal awal Coba cek di buku besar modal di video yang kemarin Kemudian yang kedua Cari nominal laba atau rugi Tapi kalau dilihat laporan laba rugi Bahwa CV Rockstar mendapat keuntungan Atau laba Kemudian yang ketiga Cari nominal private Cek juga di buku besar private Selanjutnya Cari hasil laba dikurangi private Dan terakhir Jumlahkan modal awal dengan laba tersisa Setelah dikurangi private Akan didapatkan modal akhir Nah inilah laporan perubahan modal Disini kita tulis perusahaan CV Rockstar Kemudian laporan perubahan modal Kemudian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 Kemudian kita catat modal awal Sebesar 30 juta Kemudian laba bersih Sebesar 18.999.000 Dan privu nya itu 10 juta Dimana penambahan modal ini Merupakan hasil dari Laba bersih Dikurangi private Hasilnya adalah 8.999.000 Lalu kita tambahkan Dengan modal awal Sebesar 30 juta Hasilnya adalah 38.999.000 Contoh di atas Jika usahanya untung Bagaimana jika mengalami kerugian Atau rugi Tidak juga berbeda kok Tinggal diganti saja Laba bersih menjadi rugi Dan nilainya Dibuat minus Atau dibuat Dalam tanda kurung Memang tanda kurung itu Maksudnya apa? Jadi tanda kurung itu Adalah tanda Di perhitungan keuangan Untuk menunjukkan nilai negatif Jadi sudah ya Sampai disini dulu Update saya tentang Akutansi Nanti kita lanjut lagi Di video saya berikutnya Oke Semoga berbaik Semoga berbaik